Houti Kelompok Yaman melancarkan tiga serangan sekaligus dalam sehari. Kabar ini disampaikan oleh Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman, YAF, Brigadir Yahya Sari pada Kamis, 22 Februari 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, Sari mengatakan operasi pertama dilakukan terhadap berbagai sasaran Israel di Um Al-Rasrash atau Eilat. Wilayah paling selatan Palestina yang diduduki itu diserang menggunakan rudal Yaman dan Angkatan Udara tak berawak. Wilayah itu diserang menggunakan beberapa rudal balistik hingga drone. Kemudian operasi kedua Houti menyerang kapal Islander milik Inggris dengan beberapa rudal Angkatan Laut. Insiden yang terjadi di Teluk Aden itu pun menyebabkan kapal Inggris tersebut terbakar. Selanjutnya operasi ketiga Houti yakni menyerang kapal perusahaan Amerika di Laut Merah. Serangan itu dilakukan menggunakan beberapa drone. Sari pun mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk memperjuangkan rakyat Palestina yang tertindas. Selain itu sebagai balasan atas agresi yang dilakukan agresi Amerika dan Inggris di Yaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!